Pembelajaran Matematika Ketiga teori konstruktivis dan serta kaitan pembelajaran matematika dengan aspek perkembangan anak Landasan pembelajaran matematika anak usia dini adalah yaitu anak dapat mempelajari fakta-fakta berpikir kritis, anak mampu untuk membecahkan masalah dan bermakna bagi anak Konsep matematika sebenarnya sudah dipelajari oleh anak sejari bayi melalui kegiatan sehari-hari Contohnya saja anak sudah bisa membedakan yang mana suara ibunya dan orang lain Pada umur 2 tahun anak sudah bisa memilih pasangan pakaiannya sendiri Melalui kegiatan ini anak sudah mempelajari atau membangun konsep penconcokan atau matching Matematika di PAUD memuat 2 bidang ini yaitu bilangan dan geometri Kedua bidang ini sangat penting sebagai persiapan sekolah dan untuk kehidupan sehari-hari Standar di PAUD seharusnya diberikan pedoman pengembangan pengalaman matematika yang sesuai bagi anak Pedoman pengembangan pengalaman ini berarti memberikan tantangan yang sesuai dengan umur anak, fleksibel dengan respon anak, dan dengan cara berpikir dan belajar anak Teori belajar kognitif adalah suatu teori yang lebih menengkankan kepada proses belajar daripada hasil belajarnya Teori kognitif adalah suatu proses atau suatu usaha yang melibatkan aktivitas mental pada diri manusia Sebagai akibat dari interaksi aktif dengan hukumannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemangaman, interaksi, keterampilan, nilai-nilai sosial yang bersifat realitis atau membekas Teori konstruktifis didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif Yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari Konstruktifis sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini Merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman Matematika sangat penting bagi kehidupan manusia Bahkan setiap harinya manusia tetap menggunakan matematika seperti menghitung, belanja, murang, dan sebagainya Mengingat betapa pentingnya matematika ini, seharusnya matematika diajarkan dari sedini mungkin Dalam pendidikan anak usia dini, matematika memiliki beberapa komponen yang memiliki cara dan karakteristik yang sama dengan anak Kaitan pembelajaran matematika dengan aspek perkembangan anak adalah contohnya seperti perkembangan kognitif anak yang dilatih oleh matematika Belajar matematika, motorik skill anak, fisik motorik anak, moral anak Jadi seharusnya matematika ini memang sangat penting diajarkan untuk anak usia dini Dan bagi orang tua dan guru, seharusnya bisa mengajarkan matematika dengan baik dan benar Agar anak bisa melangkah atau memasuki jenjang sekolah yang seperti sekolah dasar Itu tidak ragu lagi atau kebanyakan yang saya lihat di SD atau di daerah-daerah terpencil seperti tempat saya Anak-anak SD itu cenderung kalau 1 SD, kalau 2 SD belum bisa menghitung, belum bisa menambah kurang Jadi di paut inilah anak mengenal angka-angka, pengurangan, pertambahan, pengukuran Jadi seharusnya anak bisa belajar dengan baik di paut Dan dengan kontribusi tinggu yang baik, orang tua Diharapkan untuk anak bisa belajar dengan baik Jadi sekian dari video kali ini tentang landasan pembelajaran matematika untuk anak usia dini Semoga anda tidak puas dengan video saya Maaf kalau ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh